Intro Hari ini Uma bikin donat crispy isi coklat Biasa juga disebut dengan roti goreng Disini Uma cuma pakai 4 bahan aja Tanpa telur, tanpa susu Jadinya seempuk ini Dan wetringnya kelihatan banget Teman-teman bisa lihat sendiri Dalamnya lembut dan seperti kapas Penasaran? Yuk langsung aja kita masak bareng-bareng Untuk bahan utamanya Disini Uma pakai tepung terigu Merknya Cakra Kembar Ini adalah tepung roti dan tepung mie Disini Uma mau timbang dulu Tepung terigunya 250 gram Kalau teman-teman gak ada timbangan Bisa pakai sendok ya ukurannya 25 sendok makan tapi tidak penuh Setelah itu Tambahkan juga gula pasir Sebanyak 30 gram Atau kalau pakai sendok kurang lebihnya 3 sendok makan tapi tidak penuh juga Tambahkan juga dengan Permipan atau ragi instan Disini Uma pakainya 2 gram Kalau pakai sendok 1 sendok teh tapi tidak penuh Atau kurang lebihnya 3 per 4 Tambahkan sedikit garam Lalu kita aduk supaya tercampur rata aja Setelah itu Tambahkan air sebanyak 150 ml Untuk airnya air biasa Bukan air dingin Dan juga bukan air hangat Setelah itu kita aduk aja Sampai tepung dan airnya tercampur rata Setelah tepung dan airnya Mulai tercampur seperti ini Tinggal kita uleni aja Pakai tangan Supaya lebih cepat Tapi untuk uleninya Gak usah lama-lama Cukup 2-3 menit aja Intinya sampai tercampur Seperti ini ya Setelah itu Tambahkan margarin 2 sendok makan Tapi tidak penuh Setelah itu Tinggal kita uleni aja Sekitar 8 menitan Untuk uleninya Disini Uma sengaja Tidak lama-lama Atau uleninya Tidak sampai benar-benar kalis ya Cukup sampai Tidak lengket di wadah aja Dan ini adonannya Sudah mulai lembut Walaupun masih lengket di tangan Gak masalah ya teman-teman Tinggal kita istirahatkan aja Sekitar 15 menit Dengan ditutup Kain bersih Setelah adonannya Kita istirahatkan 15 menit Adonannya sudah sedikit Mengembang dan sudah rileks Tinggal kita siapkan alas kerja Dan taburi tepung secukupnya Setelah itu Buang udara yang ada Di dalam adonan Sampai benar-benar terbuang semua Jangan sampai ada sisa Di dalamnya Setelah itu Tinggal kita bulatkan Seperti ini Lalu potong menjadi 12 bagian Kalau sudah selesai dipotong semua Tinggal kita bulat-bulatin aja Pertama kita tarik Bagiannya ke dalam satu arah Kemudian bawahnya Supaya lebih rata Tinggal kita putar-putar Di alas seperti ini Setelah itu Adonannya tinggal kita isi aja Dengan mesis coklat Kalau teman-teman Tidak ada mesis Bisa pakai coklat batang Lebih mudah Pinggir-pinggirnya Kita tipisin dulu Kemudian kita isi Dengan mesis coklat Kita tekan Lalu diisi lagi Supaya isinya lebih banyak ya Kemudian pinggirnya Kita satukan kembali Jangan sampai bocor Harus benar-benar rapat ya Teman-teman Sekiranya sudah rapat Tinggal kita celupin aja Di air biasa Lalu kita ratakan dengan tangan Setelah itu Tinggal kita masukkan Kedalam tepung panir Dan tinggal di goyang-goyang aja Kalau sudah selesai Di tepung paniri Tinggal kita sisihkan aja Untuk urutannya Di sini Urutan yang pertama kali Kita bulatkan Dan pertama kali Kita isi misis Itu yang pertama kali Kita goreng nanti Terima kasih telah menonton Kalau sudah selesai Kalau sudah selesai semua Seperti ini Tinggal kita tutup aja Dengan kain Dan istirahatkan Selama kurang lebih 30 menit Atau sampai mengembang Setelah 30 menit Teman-teman bisa lihat sendiri Ini sudah mengembang Dengan sempurna Dan tinggal kita goreng Sesuai dengan Urutan pertama kali Kita bulatkan Dan kita isi Misisnya Setelah itu Tinggal kita goreng aja Di minyak yang sudah panas Untuk gorengnya Pakai api kecil Jangan pakai api yang besar Lalu kita tunggu Sampai bawahnya Kuning kecoklatan Kalau sudah kuning kecoklatan Tinggal kita balik Seperti ini Kalau adonannya Mengembang Otomatis Ada wetringnya Atau dia mengembang Dengan sempurna ya Teman-teman Kalau dirasa Sudah matang Tinggal kita angkat Lalu kita tiriskan Karena kita pakai Tepung panir Bersihkan dulu Sisa-sisa Tepung panirnya Setelah itu Baru kita masukkan Adonan selanjutnya ya Dan ini dia Donut crispy Isi coklatnya Sudah selesai Dikoreng semua Hasilnya benar-benar Memuaskan Walaupun Adonannya Tanpa telur Dan tanpa susu Teman-teman Bisa lihat sendiri Ini wetringnya Kelihatan Dan Kalau kita pencet Dia akan balik lagi Itu artinya Tadi Profinya Benar-benar Sempurna ya Walaupun Kita ngadoninya Tidak sampai kalis Tapi Donutnya Bisa seperti ini Sekarang kita coba Buka Dalemnya Seperti apa Masya Allah Dalemnya Benar-benar Berongga Dan ini Empuk ya Teman-teman Coklatnya Juga meleleh Benar-benar Menul-menul Sekali Langsung aja Disini Uma cobain Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Masya Allah Gigitan pertama itu Udah bikin Jatuh cinta Teman-teman Tidak bisa disampaikan Dengan kata-kata Tapi ini Perpaduan crispy Empuk Lembut Dan coklatnya Udah bikin Happy Teman-teman Harus cobain resep ini Karena Uma udah bikin Dua kali Dan Alhamdulillah Semuanya sukses Dan anak-anak suka Suami pun juga suka Semoga video Uma hari ini Bermanfaat Terima kasih Jazakumullah khairan Bermanfaat Terima kasih Bermanfaat Bermanfaat Sari kata-kata Bermanfaat hunted